Ada yang berbeda di pesta pernikahan adat suku Dayak ini, yaitu sang mempelai pria berasal dari bangsa lain. Samuel Becker pria asal Oslo, Norwegia menikahi gadis Dayak dari Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah. Saat tiba mempelai pria langsung disambut pertunjukan budaya dan tarian khas Dayak. Seperti pertunjukan silat prosesi lawang sekepang, tarian selamat datang yang menunjukkan pesona burung tingang, serta tari mandau yang memperlihatkan bagaimana suku Dayak berperang pada zaman dahulu. Tibalah mempelai pria yang memasuki rumah mempelai wanita, Samuel harus melewati beberapa proses, seperti injak telur, gigi tebu hingga penyebaran mas kawin. Pengantin pria juga diharuskan menebak sang pujaan dari balik sarung. Ia pun tepat menebak gadis ketiga sebagai sang pujaan hati. Perbedaan suku bangsa tak menjadi penghalang kedua insan ini bersatu. Justru dengan perbedaan inilah menjadi cara untuk saling memperkenalkan budaya asal.